selamat menikmati yang semoga selalu sehat selalu bahagia dan dilimpahkan rizkinya amin ya robbal alamin seperti biasa di setiap minggunya untuk di channel lorosonagi Indonesia selalu menyapa dengan sebuah analisa atau perkembangan atau sebuah prediksi harga di setiap minggunya seperti kali ini yang mana kita akan mencoba untuk menganalisa harga untuk seminggu ke depan atau pada minggu ketiga bulan Agustus 2021 ini untuk bulan Agustus 2021 ini sebelum kita memberikan sebuah analisa atau naik turunnya harga pada minggu ketiga bulan Agustus 2021 ini kita juga selalu memantau sebuah pasokan atau untuk bawang merah yang masuk ke pasar untuk di setiap minggunya atau di setiap bulannya sehingga untuk analisa naik turunnya harga bisa menyentuh angka akurasi atau akurat seperti pada pertengahan bulan Agustus ini yang mana untuk daerah-daerah mana saja yang panen atau daerah-daerah mana saja yang mungkin akan panen seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun di Jawa Barat itu untuk analisa kita mulai dari daerah mana saja yang panen pada minggu ketiga bulan Agustus 2021 atau dari daerah mana saja untuk pasokan pasar untuk minggu ketiga bulan Agustus 2021 atau bisa dikatakan tanggal 15-22 Agustus 2021 mulai dari pasokan Jawa Timur yang mana untuk pasokan Jawa Timur memang sangat cukup banyak sekali khususnya pada bulan Agustus 2021 mungkin video ini juga berguna bagi para bos kepertani di tahun depan yang mana bisa memberikan atau bisa menganalisa harga tersendiri pada setiap minggunya dalam hal panen untuk seminggu ke depan atau untuk minggu ketiga bulan Agustus 2021 untuk Jawa Timur mulai dari Nganjuk itu mulai panen raya untuk minggu ketiga bulan Agustus 2021 kemudian selain Nganjuk ada juga Probolinggo Bojonegoro Tuban Ponorogo Malang dan sekitarnya mungkin untuk pasokan Jawa Timur sangat melimpah sekali karena untuk Jawa Timur semua daerah itu panen meskipun sedikit seperti di Madiun Ponorogo Lamongan dan sekitarnya itu juga ada pasokan bawang merah pada pertengahan atau pada minggu ketiga bulan Agustus 2021 pada kali ini itu untuk pasokan dari Jawa Timur pada hari ini Terus selain pasokan dari Jawa Timur masuk dalam pasokan di Jawa Tengah yang mana Jawa Tengah ada daerah-daerah yang juga panen pada minggu ketiga bulan Agustus 2021 seperti di daerah Merbes itu juga ada meskipun tidak sebanyak mungkin bulan Januari atau Februari terus Demak kemudian di daerah Purwodati terus Ragen Pati Blora maupun Rembang itu juga ada pasokan untuk minggu ketiga bulan Agustus 2021 selain itu selain di daerah Jawa Tengah ada juga di daerah di Jogja yang mana untuk biasanya pada pertengahan atau pada setelah pertengahan bulan Agustus itu ada panenan bawang merah selain itu juga untuk di Jawa Barat seperti Majalengka untuk pasokan dari Majalengka untuk bawang merah Majalengka yang mana untuk bawang Majalengka itu mayoritas bawang merah dari Bibit Merbes yang mana dengan harga yang sangat tinggi dibanding bawang merah dari Nganjuk itu untuk pasokan pada minggu ketiga bulan Agustus 2021 selain itu selain itu dari pasokan mungkin ada sisa-sisa dari Bima maupun dari Bali untuk pasokan di pasar pada minggu ketiga bulan Agustus 2021 kali ini setelah membahas tentang pasokan yang mana untuk di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat serta di daerah luar Jawa seperti pasokan dari bawang merah Bima maupun bawang merah dari Bali Karet yang mana untuk di daerah Jogja untuk di daerah Jawa Barat seperti Majalengka kemudian di daerah Jawa Tengah, Berbes dan sekitarnya ataupun daerah Jawa Timur yang Nganjuk dan sekitarnya terus untuk analisa naik atau turunnya harga pada seminggu ke depan atau minggu ketiga bulan Agustus 2021 yang mana untuk awal-awal hari atau awal-awal minggu ketiga bulan Agustus 2021 harga bawang merah meskipun ada efek minggu kedua atau minggu pertama yang bawang merah turun cukup drastis tapi untuk minggu ketiga untuk awal-awal mungkin ada sedikit kenaikan ini disebabkan karena tersendatnya arus atau jalan untuk pasokan pasar atau telat untuk di pasokan pasar sehingga mungkin ada sedikit kenaikan tapi untuk di akhir minggu ketiga bulan Agustus atau mungkin sekitar tanggal 20-21 mungkin harga bawang merah akan kembali turun lagi itu dikarenakan pasokan dari Jawa Timur sangat melimpah lagi khususnya untuk Nganjuk yang sedang panen raya itu untuk analisa kita jadi mungkin kisaran harganya kisaran diangka 15.000 rupiah per kilogram semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ke pretani petani indonesia pasti jaya selamat menikmati